Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi kami akan mengupdate ketentuan final Bagi pelamar P3K 2022 Baik itu P1 berarti pelamar prioritas 1 P2 berarti pelamar prioritas 2 Dan pelamar prioritas 3 serta pelamar umum Dan kita cek inilah keistimewaannya Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa Mendapatkan informasi terbaru dari kami Baik tanpa panjang lebar lagi Kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Disini dilansir di salah satu media elektronik Yaitu jpn.com Disini Bapak Ibu ya Bapak Ibu perhatikan bahwasannya Pemerintah akan membuka Rekrutmen calon aparatur sipil negara CASN Jadi nantinya pemerintah ya Akan resmi membuka Rekrutmen calon aparatur sipil negara Atau CASN ya Disini katakan bahwasannya Untuk data kementerian pendaya gunaan Aparatur negara dan reformasi Kemimpan RB itu menyebutkan Kuota CASN 2022 sebanyak 1.086.128 Ya ini ya Inilah nantinya kuota yang akan diperobotkan Di seleksi CASN tahun 2022 Dan mudah-mudahan saja khusus untuk Pemda Mudah-mudahan saja Pemda bisa Mengajukan banyak formasi ya Agar banyak rekan-rekan guru yang sudah lolos PG Baik itu P1 Kemudian yang tidak lolos PG P2, P3 dan pelamar umum Bisa mendapatkan formasi P3K Di tahun 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi ini info yang pertama Bahwasannya Data dari kementerian RB Menyebutkan bahwasannya Untuk kuota CASN 2022 Itu sebenarnya sebanyak 1.086.122 Seperti 128 Sorry ya Oke Kemudian disini kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian Nah disini dikatakan Dari jumlah tersebut Ya ini ya Dari jumlah tersebut Kuota untuk pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K Instansi pusat dan daerah Itu sebanyak 1.035.811 Nah jadi terkhusus untuk P3K Baik itu di pusat maupun di daerah Kalau ditotar secara keseluruhan Setelah digabungkan dengan instansi pusat Dan instansi daerah Itu mencapai 1.035.811 Formasi Wow mantap ya Jadi itu kuota ya Senasional ya Untuk instansi pusat dan instansi daerah 1.035.811 Dan untuk guru sendiri Itu mencapai 970.000 Lebih Bapak Ibu ya Sudah termasuk Sisa formasi Di tahun 2021 kemarin Wow Ini tentunya menjadi salah satu kabar yang Menjanjikan ya Untuk peserta P3K guru di tahun 2022 Kemudian disini kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian ya Bahwasannya disini dikatakan ada informasi dari Pengurus ya Pengurus forum guru lulus passing rate Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja GLPG P3K DKI Jakarta Ibu Herlina ya Boleh mengungkapkan bahwasannya Sesuai informasi dari Dinas Pendidikan Seleksi P3K 2022 Dibuka juga untuk pelamar umum Nah salah satu ketentuannya Bahwasannya Bapak Ibu ya Untuk seleksi P3K 2022 Juga dibuka untuk pelamar umum Kuota yang disiapkan pun cukup banyak ya Seperti itu Jadi pelamar umum ini kata Ibu Herlina Semua guru yang terdaftar di Dapodik ya Kependidikan kurang dari 3 tahun Nah termasuk juga guru swasta ya Yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun Itu juga termasuk ke dalam Apa namanya Pelamar umum ya Seperti itu Pelamar umum kata Ibu Herlina Semua guru yang terdaftar di Dapodik Kependidikan Dapodik kurang dari 3 tahun Itu berhak menjadi pelamar umum nantinya Di seleksi P3K guru di tahun 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian kita lanjutkan lagi disini Nah disini dikatakan Bahwasannya Para pelamar umum Harus mengikuti tes Ya jadi Bapak Ibu harus ketahui bersama Bahwa nantinya pelamar umum Harus mengikuti tes Tetapi bagi peserta yang bersertifikat pendidik Akan mendapatkan afirmasi Kompetensi teknis sebesar 10% Untuk peserta disabilitas Afirmasinya 10% Tutur Herlina kepada GPNN.com Ini sudah sangat benar Bapak Ibu ya Sudah sesuai dengan peraturan umum Peraturan resmi bahwasannya Bagi pelamar umum Akan mengikut tes Kemudian bagi pelamar umum Yang memiliki serdik Itu akan tetap mendapatkan Afirmasi kompetensi teknis Sebesar 100% Termasuk lulusan PPG Ya guru swasta Dan guru honorer negeri Kemudian untuk peserta disabilitas Itu afirmasinya adalah 10% Bapak Ibu ya Ini sudah benar Jadi ini ketentuan yang pertama Untuk tentunya pelamar umum Oke kemudian kita lanjut lagi Nah disini dikatakan Ibu Herlina melanjutkan Bahwasannya Sesuai penjelasan dari Dinas Pendidikan Bagi pelamar yang masih bujangan Dan lulus tes Akan ditempatkan di sekolah Wilayah 3T Tersedia 17.000 Kuota Untuk pelamar lajang Dan yang diutamakan adalah Fresh graduate Jadi ini salah satu ketentuan terbaru Sebenarnya Bapak Ibu ya Bahwasannya Bagi pelamar yang masih bujangan Dan lulus tes ya Lulus tes ya Akan ditempatkan di sekolah wilayah 3T Karena kenapa? Karena wilayah 3T ini Ada 17.000 kuota Yang tersedia Bapak Ibu ya Dan diutamakan yang tentunya Lulus fresh graduate Seperti itu ya Informasinya Ini yang kedua Sekarang kita lanjut lagi Ketentuan final yang ketiga Bapak Ibu ya Nah kemudian disini dikatakan Dalam peraturan Apa namanya Dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Permempan RB No. 20 Tahun 2022 Tentang pengadaan P3K Guru Di instansi daerah tahun 2022 Pasal 5 disebutkan P1 ya Berarti P1 ini Kami singkat saja Yaitu Prioritas 1 Adalah Guru negeri Dan guru swasta Lulus passing grade Yang masih mengajar Atau tidak Tetapi sudah lulus PG ya Jadi ini sudah menjadi jawaban ya Bagi rekan-rekan yang misalkan Dikeluarkan dari pihak sekolah Tetapi Bapak Ibu itu Itu adalah lolos PG Maka Bapak Ibu itu tetap bisa mengikuti Seleksi P3K di tahun 2022 Kemudian kita lanjut lagi Disini tambahan informasi pentingnya Bapak Ibu guru sekalian Bahwasannya Itu terdiri dari Honorer K2 ya Jadi honorer K2 Kemudian honorer negeri Dan guru serdik Guru serdik ini sudah termasuk Lulusan PPG ya Meskipun belum mengajar Dan tidak ada sekolah Kemudian guru swasta Naungan Kemdik Butristek Ini masuk ke dalam Prioritas 1 Bapak Ibu ya Masuk ke dalam prioritas 1 Atau yang sisa mendapatkan Penempatan nantinya Kemudian kita lanjut lagi disini Nah disini dikatakan Kategori tersebut masuk pada Fase penempatan Langsung ke sekolah Yang dipilihkan oleh Panselnas Ini tentunya menjadi Salah satu kabar gembira ya Bahwasannya Bagi pelamar prioritas Yang masuk dalam fase penempatan Nantinya penempatannya itu Akan langsung ke sekolah Yang dipilihkan oleh Panselnas Berarti nantinya Akan diarahkan By system Di SSCISN Wow Kemudian P2 Atau prioritas 2 Adalah Guru honorer K2 Tidak lulus tes Ataupun belum ikut tes Yang mengajar di sekolah negeri Kemudian kategori kedua ini Tidak dites lagi Hanya Observasi Jadi bagi Rekan-rekan guru yang masuk Dalam kategori prioritas 2 Perlu Bapak Ibu ketahui Bahwa nantinya Bapak Ibu Tidak akan dites lagi Tetapi Hanya akan diperiksa Secara verifikasi data Dan observasi Tidak ada lagi Tes cat UNBK Untuk pelamar 2 juga P2 Atau prioritas yang kedua Kemudian kita lanjut lagi Yang terakhir disini Bapak Ibu ya Yang terakhir adalah P3 P3 ini adalah guru Yang mengajar di sekolah negeri Terdaftar di dapodik Minimal 3 tahun Tidak lulus Dan belum pernah ikut tes Fase ini Hanya observasi saja Jadi tidak perlu dites lagi Tidak pernah ikut tes Pas nantinya di P3K 2022 Itu hanya menjalani Observasi saja Ini kan enak Bapak Ibu ya Jadi sisa ya Mudah-mudahan saja Daerah Bapak Ibu itu Menyediakan kuota yang banyak Sehingga Mekanisme rekrutmen P3K bisa terlaksana Untuk 3 tahap Yang pertama Penempatan Untuk lolos PG Kemudian Seleksi observasi Untuk prioritas 2 dan 3 Dan tentunya Tes seleksi cat UNBK Untuk pelamar umum Oke mungkin cukup sampai disini Informasi terbaru dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh